Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Jumpa kembali dengan saya Sofi di channel Sofia Faiza Bagaimana kabar teman-temanku semua? Saya berharap teman-teman selalu sehat dan juga bahagia ya Kali ini saya akan makan siang di Kopi Kelotok Menore Sekaligus saya akan mereview produk dari Scarlet Yaitu Yordaniang Sea Salt Shampoo dan juga Conditioner Untuk itu tonton terus video saya sampai selesai Terima kasih Hai teman-teman sebelum saya mereview bagaimana suasana di Kopi Kelotok Menore Klontogo Sebelumnya saya ingin review produk hair care dari Scarlet Yaitu adalah Yordaniang Sea Salt Shampoo dan juga Yordaniang Sea Salt Conditioner Jadi teman-teman kurang lebih sekitar satu minggu yang lalu Saya mendapatkan paket dari Scarlet Whitening Yaitu produk hair carenya Scarlet Sampo dan juga Conditionernya Dan tentu saja dong saya antusias ingin segera mencoba produk dari Scarlet ini Kebetulan saya itu memiliki permasalahan rambut teman-teman Rambut saya itu mudah sekali lepek Terus muncul ke tombe Dan juga rontoknya itu parah banget Tapi teman-teman kabar baiknya Setelah saya menggunakan rangkaian hair care Scarlet Sampo dan Conditionernya ini Kurang lebih 4 kali Saya sudah keramas dengan produk ini Yang terjadi itu adalah perubahan positif pada rambut saya Yang tadinya rambut saya itu gampang banget lepek Ini rambut saya itu tidak mudah lepek Malah terlihat lebih bervolume gitu ya Agak mengembang Dan tidak kering gitu Enak rasanya di rambut saya Terus ke tombenya juga berkurang Dan yang paling bikin happy itu Rontoknya juga berkurang banyak Tadinya saya itu sedih Kalau setiap sampuan itu ya Rontok parah gitu Tetapi semenjak menggunakan sampo dari Scarlet ini Rontoknya itu benar-benar terlihat berkurang teman-teman Sekarang kita akan review packaging dari sampo dan juga kondisioner Scarlet ini Nah jadi sampo dan kondisionernya ini dua-duanya packagingnya menggunakan botol plastik seperti ini teman-teman ya Ini untuk samponya yang warna hijau Tosca Sedangkan untuk yang pink ini adalah kondisionernya Nah tutupnya teman-teman dua-duanya ya Baik sampo maupun kondisionernya itu Mudah sekali dibuka gini ya Klikkan gini Nah seperti ini teman-teman Dan ini tuh rapat Aman gitu ya Asalkan ininya teman-teman kunci rapat Yang bagian sini tutupnya ini aman Jadi kalau teman-teman letakkan di tas Kalau saat traveling gitu Tidak usah khawatir tumpah Sekarang bagaimana dengan teksturnya Kita akan lihat ya tekstur dari sampo dulu Sampo dari Scarlet ini teksturnya seperti apa Oke Nah kita tuangkan di sini Sedikit dulu Agak cair ya tekstur dari samponya Sedangkan ini untuk kondisionernya Kondisionernya ini teksturnya Lebih padat teman-teman Jadi Nih Ternyata ya agak susah di luar Karena Jadi seperti krim Krim Seperti hermas Nah Kondisionernya ini hampir seperti Ya untuk krim bat Krim-krim untuk krim bat Ataupun untuk hermas Nah warnanya pink Seperti ini ya Nah kalau untuk yang Sampo nya ini cenderung Cair ya teman-teman ya Untuk sampo nya cenderung cair Oke Terus Ini adalah Untuk yang Kondisionernya Nyati Nah ini kondisionernya Lebih creamy Gitu ya Seperti Hermes Dan tau gak teman-teman Harum sekali loh Dua-duanya ini Harum sekali Saat ini tuh Aromanya Dari Sampo maupun Kondisionernya ini Enak sekali Wanginya itu Soft Lembut gitu ya Kayak menenangkan banget Aroma dari Wangiannya ini Karena Untuk sampo nya sendiri ini Mengandung bunga Mangolia Atau Wangian aroma bunga Mangolia Sedangkan Untuk yang Kondisionernya ini Mengandung Wangian Bunga Evening Primrose Atau bunga sedap malam Dan Wanginya itu Enak banget Pokoknya teman-teman Saking enaknya Aromanya ini ya Tidak enak Tidak mencolok Tidak menyengat Tetapi Soft Lembut gitu Dan juga Wangiannya ini Tahan Kurang lebih Dua hari Teman-teman Jadi kalau kita Sudah keramas Menggunakan Sampo Maupun Kondisioner Dari Scarlet ini Wanginya ini Bisa bertahan Selama Dua hari Cara penggunaan Samponya Sama dengan Seperti halnya Kita keramas Pada umumnya Yaitu Sebelumnya Basahi dulu Rambut kita Dengan air Lalu Tuangkan Jordanian Sea Salt Sampo Secukupnya Ke kulit kepala Atau Ke akar Rambut kita Pijat Kulit kepala Secara lembut Dan juga Perlahan Sambil Diratakan Ke seluruh Kepala Dan juga Rambut Setelah itu Barulah Bilas Sampo Hingga Bersih Sedangkan Untuk Kondisionernya Digunakan Setelah Keramas Menggunakan Sampo Pertama Tuangkan Jordanian Sea Salt Kondisioner Secukupnya Ke batang Rambut Lalu Ratakan Hingga Ujung Rambut Hindari Pemakaian Di akar Rambut Dan kulit Kepala Setelah itu Diamkan Selama Beberapa Menit Setelah Beberapa Menit Bilas Hingga Bersih Dan Kita Bisa Keringkan Rambut Kita Fungsi Dari Sea Salt Adalah Menyerap Minyak Berlebih Pada Kulit Kepala Membantu Mengatasi Penumpukan Kotoran Yang Melekat Melekat Kulit Kulit Kepala Serta Membantu Membuka Kutikal Rambut Sehingga Perawatan Selanjutnya Akan Menyerap Dengan Baik Sedangkan Manfaat Sampo Dan Kondisioner Dari Scarlet Ini Adalah Untuk Mengontrol Kadar Minyak Pada Kulit Kepala Selain Itu Membersihkan Kulit Kepala Menguatkan Akar Rambut Memberikan Volume Pada Rambut Mencegah Rambut Rontok Dan Juga Bercabang Menyehatkan Follikel Rambut Dan Kulit Kepala Serta Membuat Rambut Lebih Berkilau Untuk Harga Sampo Dan Kondisionernya Adalah Rp 75.000 Saja Per Produknya So Bagi Teman Teman Yang Memiliki Permasalahan Rambut Persis Seperti Yang Saya Alami Tadi Rambut Mudah Lepek Berketombe Dan Juga Rontok Maka Saya Rekomendasikan Untuk Mencoba Haircare Dari Scarlet Ini Yang Terdiri Dari Jordanian Sea Salt Sampo Dan Juga Jordanian Sea Salt Kondisioner Baiklah Teman Teman Itu Tadi Review Saya Untuk Produk Haircare Scarlet Selanjutnya Saya Akan Mereview Bagaimana Suasana Di Kopikloto Menore Kopikloto Menore Merupakan Kedai Kopi Unik Yang Berlokasi Di Kulon Progo Yogyakarta Tempat Ini Sudah Mulai Beroperasi Pada Bulan September 2020 Namun Gaungnya Baru Bisa Dirasakan Sekarang Tempat Nongkrong Terbaru Di Yogyakarta Ini Mengusung Tema Resto Dan Kopi Yang Kemudian Ditambah Dengan Beberapa Spot Instagramable Membuat Siapa Saja Pasti Akan Dibuat Betah Untuk Berlama Lama Nongkrong Di Tempat Ini Tempat Tidak Terlalu Jauh Dari Pusat Kota Yogyakarta Yaitu Hanya Berjarak Kurang Lebih 20 Kilometer Saja Sehingga Tidak Butuh Waktu Lama Untuk Sampai Ke Tempat Ini Di Tempat Ini Teman Teman Serasa Akan Dibawa Ke Zaman Dahulu Karena Bangunan Cafe Bertipe Joglo Atau Rumah Adat Jawa Dan Masih Berupa Kayu Sementara Itu Untuk Viewnya Jempolan Sekali Teman Teman Dengan Menampilkan Area Persawahan Hijau Luas Disertai Dengan Perbukitan Hijau Di Ujung Penglihatan Kita Dan Jika Kita Beruntung Ketika Langit Tengah Cerah Maka Kita Bisa Melihat Kemegahan Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Kopi Klotok Menoreh Jogja Ini Sangat Cocok Untuk Digunakan Sebagai Tempat Nongkrong Sekaligus Refreshing Karena Suasananya Begitu Menyatu Dengan Alam Dan Jauh Dari Hirup Pikuk Perkotaan Disini Tersedia Berbagai Macam Jenis Makanan Dan Juga Bagi Teman-teman Yang Tidak Mau Makan Besar Juga Tersedia Berbagai Macam Cemilan Selain Itu Juga Ada Menu Prasmanan Yang Tersedia Berbagai Macam Sayur Maupun Lauk Disana Jadi Teman-teman Bisa Memilih Mau Makan Apa Sesuai Dengan Seleranya Masing-masing Jadi Apabila Kita Datang Kesini Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Mau Sekedar Santai Sambil Minum-minum Atau Ingin Makan Camilan Saja Atau Teman-teman Ingin Makan Besar Atau Bahkan Sekedar Hanya Ingin Nongkrong Cantik Bisa Saja Berlama-lama Di Kopi Kloto Menoreh Ini Hamparan Sawah Beserta Pegunungan Hijau Membuat Suasana Bersantap Di Kopi Kloto Ini Menjadi Semakin Nikmat Dan Menyenangkan Baiklah Teman-teman Cukup Sekian Dulu Ya Video Saya Kali Ini Terima Kasih Banyak Karena Teman-teman Sudah Menonton Video Saya Sampai Selesai Terus Dukung Channel Sofia Faizah Dengan Cara Like Comment Subscribe Supaya Channel Ini Semakin Berkembang Sampai Berjumpa Kembali Di Video Saya Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye